Hal ini menyebabkan cikal bakal terbentuknya formasi mengkarang Kenapa di formasi mengkarang itu banyak sekali kita temui flora-flora Atau fosil-fosil dari tumbuhan seperti itu ya Baik pakis ataupun araw seperti itu ya Formasi pelepat dan formasi mengkarang penyusun dari tiran wasumatra ini Merupakan formasi yang berumur permian ya Jadi dia memiliki umur yang sama ya Jadi kalau kita kaji hubungan satigrafi antara kedua formasi tersebut Dia memiliki hubungan satigrafi beda fasias ya Karena dia terendapkan di lokasi lingkungan pengedapan yang berbeda Fasias yang berbeda Namun terendapkan pada umur yang sama Itulah definisi dari beda fasias seperti itu ya Jadi itu penjelasan dari tektronik pada umur permian ya Yang terjadi adalah subduksi dari paleotetis dan juga opening dari mesotetis Seperti itu ya Kita lanjut ke umur selanjutnya ya Nah kita lanjut ke middle permian ya Atau permian tengah Dimana kita lihat disini yang terjadi adalah closing dari paleotetis Seperti itu ya Nah closing dari paleotetis ini menyebabkan Awal mula orientasi dari pulau Sumatera ini Barat ke timur Menyebabkan pulau Sumatera ini dia mengalami rotasi Searah jarum jam ya Hingga menyebabkan orientasinya Mungkin relatif Barat laut tenggara Barat-barat laut tenggara seperti itu ya Nah penutupan dari ini ya Paleotetis ini juga menyebabkan Mesotetis ini dia menjadi semakin terbuka lebar ya Hal ini dikarenakan Sibu Masui yang bergerak ke utara Sedangkan Argolennya juga menjauh bergerak ke selatan Seperti itu ya Sehingga pada middle permian ini Paleotetis dia semakin menyempit Mesotetis dia semakin melebar Seperti itu ya Nah Nah kita lihat disini juga ya Pulau Sumatera Karena penutupan dari Paleotetis ini ya Pulau Sumatera ini kan dia terus mengalami rotasi Nah Karena rotasi dari Pulau Sumatera ini Dia mulai orientasinya seperti Konfigurasi Pulau Sumatera saat ini ya Dia berarah Barat laut tenggara seperti itu ya Kalau yang tadi kan dia relatif Belum Belum sempurna ya barat lautnya ya Masih agak Barat ke timur lah mungkin ya Namun agak miring sedikit Seperti itu ya Oke Tidak terekam Coba sepertinya ya Jadi Saya ulangi ya Jadi Si Bumasu ini adalah Kita kenal dia sebagai Tiren atau block ya Jadi kata Asia atau Indochina block Jadi kita teman-teman udah tau Nama-nama block atau tiran ya Tiren itu adalah Block atau benua yang Terpecahkan Karena adanya aktivitas patahan Seperti itu ya Jadi awalnya kan dia benua yang besar gitu ya Kita kenal dengan Sundaland Lalu si Sundaland ini dia terpecahkan menjadi Blok-blok yang kecil Itu ya Atau Ya menjadi Benua-benua yang kecil ya Atau kita sebut dia sebagai Mikrokontinen Nah mikrokontinen itulah kita sebut Sebagai block atau Tiren Seperti itu ya Nah pertemuan antara Tiren atau block ini ya Ini kan ada garis ya Batas antara Sibumatsu dengan Indochina Ini yang kita sebut sebagai Sutur ya Dimana Pertemuan antara Blok Sibumatsu dengan Blok Indochina ini Kita sebut sebagai Sutur ya Nah suturnya adalah Sutur Raup Bentong Itu ya Yang merupakan tinggian ya Karena aktivitas dari kolisi Itu ya saya lanjut Selanjutnya adalah Aktivitas selanjutnya Di Early Trias ya Pada umur Early Trias Disini yang terjadi adalah Early Yang terjadi adalah Strike Sleeve Movement of West Sumatra Against East Sumatra Jadi terjadi Pergerakan secara Strike Sleeve ya Dari Pulau Sumatra Menuju ke West Sumatra Seperti itu ya Kenapa Jadi kita lihat disini ya Disini di Late Permian ya Pulau Sumatra itu berada disini Sedangkan West Sumatra dia mendekati Ini ya Mendekati si blok Katasia Itu ya Kenapa dia Menurut Barber ini dia diposisikan Di sebelah sini Karena menurut Di Tyran West Sumatra ini Dia memiliki Kesamaan flora Kesamaan ya Flora dengan blok Yang ada di Katasia Seperti itu ya Makanya Si West Sumatra ini dia Si ini ya Si Barber ini dia memposisikan West Sumatra ini Berada di Katasia Lalu bagaimana Cara West Sumatra ini bisa bergabung Dengan si East Sumatra Nah itu Barber itu dia menceritakan Terjadi aktivitas tektonik yang Besar itu ya Ya ini adalah Pergerakan secara Menggeser ya Atau Strike Sleeve Dari si West Sumatra Yang awalnya ada disini ya Dia bergerak menuju ke East Sumatra Sehingga pada Early Trias ini Si West Sumatra ini Dia bergabung dengan Si East Sumatra ya Atau bagian dari Blok Sibumasu Seperti itu ya Nah penyebabnya mungkin Dikarenakan Ya tadi Karena adanya Sumbuksi dari Paleotetis ya Eh Paleo Pasifik Yang ada di utara sini Menuju Ke Bagian Ini ya Ke arah selatan gitu ya Karena subduksi disini Dia menyebabkan Terdorongnya West Sumatra Namun sebenarnya Kalau secara tektonik Kalau menurut Pak Hussein ya Itu tidak Tidak ini ya Tidak Tidak realistis ya Untuk kerjaan Namun Inilah penjelasan Yang lebih Logis ya Untuk menceritakan Bagaimana Kok West Sumatra ini Dia memiliki sifat yang berbeda Dengan Blok Sibumasu ya Atau East Sumatra Oke next Kita lanjut ke slide selanjutnya ya Oke Nah ini adalah periode selanjutnya Dari Pembentukan Pulau Sumatra ya Jadi ini saya mereferensi Dari Advocat ya Tahun 2018 Nah kalau kita lihat Disini kan Penjelasannya Di permian awal ya Permian awal Sampai akhir Ini adalah pembentukan dari Kolisi Dari blok Sibumasu Dengan blok Indochina gitu ya Lalu blok Sumatra Diterias awal Terjadi pergerakan Menggeser ya Dari blok Sumatra Barat Terhadap Blok Sibumasu ya Lalu Disini Di kapur akhir ya Terjadi Obduksi ya Obduksi dari blok Woyla Terhadap blok West Sumatra Namun Dari trias awal Ke kapur akhir Ini kan sebenarnya Masih jauh ya Masih ada jura Yang terlewat Disini Apa yang terjadi Pada umur jura Apakah langsung Terjadi obduksi Nah Jadi kita jelaskan Menurut Advocat Disini ya Jadi Advocat Pada Pendidikannya Di tahun 2018 Dia menjelaskan Jadi Episode ketiga Terjadinya Setelah terjadinya Strike Sleep Movement Dari West Sumatra Terhadap Sibumasu Nah ini adalah Terjadi Subduksi ya Terjadi subduksi lagi Antara Antara Blok Woyla Eh Antara Lempeng Nalau Terhadap Si West Sumatra Ya Jadi 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 Sebelum terjadinya Obduksi Dari umur Kapur itu Sebenarnya Masih ada Peristiwa tektonik lagi Yang terjadi Pada umur jura Jura sampai dengan Kapur awal Itu adalah Subduksi dari Lempeng Nalau Terhadap West Sumatra Ya Jadi Kalau kita Gambarkan Nah West Sumatra itu Ada di bagian Sini ya Oke sorry West Sumatra itu Ada di bagian Sini lah mungkin ya Nah Di belakangnya ada East Sumatra ya Sumatra bagian Timur